Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Kisah Nabi Sulaiman memindahkan Istana Ratu Balkis Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk sukai video ini Dan tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru Dari channel Tinta Mahapah Terima kasih Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan Ibadah haji sesuai dengan nazarnya Pergilah ia meneruskan Perjalanannya ke Yaman Setibanya di Sana'a, ibu kota Yaman Ia memanggil burung hud-hud Sejenis burung pelatuh untuk disuruh Mencari sumber air di tempat yang Kering tandus itu Ternyata burung hud-hud yang dipanggilnya itu Tidak berada di antara kawasan burung Yang selalu berada di tempat Untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman marah Dan mengancam akan mengajar burung hud-hud yang tidak hadir itu Bila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata Berkata burung hud-hud yang hinggap di depan Nabi Sulaiman Sambil menundukkan kepala Karena ketakutan Aku telah melakukan penerbangan pengintaian Dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan megah di negeri Sabah Yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah Bertaburkan permata yang berkilauan Aku melihat ratu dan rakyatnya Tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta Yang telah mengurniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya Tapi kepada matahari Mereka bersujud kepadanya di kalaterbit dan terbenam Mereka telah disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus dan benar Berkata Nabi Sulaiman kepada hud-hud Baiklah Kali ini aku ampuni dosamu Karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan Dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu Bawalah suratku ini ke Sabah dan lemparkan ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu Kemudian kembalilah secepat-cepatnya Sambil kami menanti perkembangan selanjutnya Bagaimana jawaban ratu Sabah atas suratku ini Burung hud-hud terbang kembali menuju Sabah Dan setibanya di atas istana kerajaan Sabah Dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman Tepat di depan ratu Balkis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas Ingin mengetahui dari manakah surat itu datang Dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya Kemudian diambillah surat itu oleh ratu Dibuka dan dibacalah isi suratnya yang berbunyi Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Surat ini adalah daripadaku Sulaiman Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku Dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku Datanglah sekalian kepadaku berserah diri Setelah dibaca berulang kali surat Nabi Sulaiman Ratu Balkis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan Tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu Berkatalah para pembesar itu ketika diminta penimbangan Wahai Paduka Tuhan Ratu Kami adalah putera-putera yang dibesarkan dan dididi untuk berperang dan bertempur Dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan Dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya Demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu Ratu Balkis menjawab Aku memperoleh kesan dari urayanmu Bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan Dan kalau perlu Kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan Dan kesediaanmu menyabung nyawa Untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku Akan tetapi Aku tidak sependirian dengan kamu sekalian Menurut pertimbanganku Lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan Sebab bila kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang Dan musuh kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami Maka nisjaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan Mereka akan menghancur binasakan segala bangunan Memperhambakan rakyat Dan merampas segala harta milik peninggalan nenek moyang kami Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar Dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia Dari masa ke masa Maka menghadapi surat Suleiman yang mengandung ancaman itu Aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan Yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi Yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilohkan matanya Dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu Dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya Selagi Ratu Balkis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Nabi Suleiman Dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah Tibalah hingga di depan Nabi Suleiman Burung pengintai Hudhud memberitakan kepadanya Rancangan Balkis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya Sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu Nabi Suleiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balkis Dan memerintahkan kepada pasukan jinnya Agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya Yang akan menyilohkan mata perutusan Balkis bila mereka tiba Tadkala perutusan Balkis datang Diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Nabi Suleiman Dan setelah mendengar urayan mereka Tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya Berkatalah Nabi Suleiman Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu Katakanlah kepadanya Bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah Dan mengurniaiku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang daripada makhluknya Di samping itu Aku telah diutuskan sebagai Nabi dan Rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas Yang kekuasaanku tidak sahaja berlaku atas manusia Tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi Sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini Dan mengira bahwa akan tersilau lah mata kami dengan hadiah ratumu Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya Bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan Dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya Sebagai orang-orang yang hina dina yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya Jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku Perutusan Balkis kembali melaporkan kepada ratunya Apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Suleiman Balkis berfikir jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya Ialah menyerah saja kepada tuntutan Suleiman dan datang menghadap dia di istananya Nabi Suleiman berhasrat akan menunjukkan kepada Ratu Balkis Bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirnya Dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya Siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balkis Sebelum orangnya datang berserah diri Berkata Ifrit, seorang jin yang cerdik Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis Sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai Jin lain yang mempunyai ilmu dan hikmah menyeletuk dan berkata Aku akan membawa tahta itu kesini sebelum engkau sempat memejamkan matamu Ketika Nabi Suleiman melihat tahta Balkis sudah berada di depannya Berkatalah ia Ini adalah salah satu kurnia Tuhan kepadaku untuk mencoba Apakah aku bersyukur atas kurnianya itu atau mengingkarinya Karena barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri Dan barang siapa mengingkari nikmat dan kurnia Allah Ia akan rugi di dunia dan di akhirat Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia Menyongsong kedatangan Ratu Balkis Nabi Suleiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta Ratu Balkis itu yang sudah berada di depannya Kemudian setelah Ratu itu tiba beserta pengiring-pengiringnya Bertanyalah Nabi Suleiman seraya menundingkan kepada tahtanya Serupa inikah tahtamu? Balkis menjawab Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri Seraya bertanya-tanya dalam hatinya Bagaimana mungkin tahtanya berada di sini? Padahal ia yakin Tahta itu berada di istana Tadkala ia bertolak meninggalkan Sabah Selagi Balkis berada dalam keadaan kacau fikiran Keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Suleiman Ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menerimanya Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu Mengira ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya Berkata Nabi Suleiman kepadanya Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu Engkau tidak berada di atas kolam air Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini Oh Tuhanku Balkis berkata menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang dipertunjukkan oleh Nabi Suleiman Aku telah tersesat berpaling daripadamu Melalaikan nikmat dan kurniamu Merugikan dan menzalimi diriku sendiri Sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu Ampunilah aku Aku berserah diri kepada Suleiman Nabimu Dengan ikhlas dan keyakinan penuh Kasihanilah diriku Wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Di antaranya pada Quran Surat An-Namlu ayat 41-44 Demikianlah kisah Nabi Suleiman dan Balkis Ratu Sabah Dan menurut sementara ahli tafsir dan ahli sejarah Nabi-Nabi Bahwa Nabi Suleiman pada akhirnya menikah dengan Balkis Dan dari perkahwinannya itu Lahirlah seorang putra Wallahu a'lam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh